Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Salam sejahtera semuanya Welcome to our last online tutorial Jadi ini pertemuan terakhir Pada online tutorial kita And this week We will dive into two essential topics That is clothing and fabrics And how to talk about education And school activities Using the right structures Jadi pada minggu ini Kita akan belajar cara menyusun kalimat Tentang pentingnya Wajib belajar dan kegiatan-kegiatan Di sekolah Kita akan mencoba menggunakan Modal auxiliaries Kata kerja bantu modal Such as must, should, can And juga Passive constructions Untuk menjelaskan proses belajar Nanti juga kita akan belajar menulis Dan menjawab wacana sederhana Tentang sekolah dan pembelajaran Well, I encourage all of you To be active in our discussion forum Please feel free to share your talk And experiences about school activities You can also ask questions And respond to your peers' ideas So the more you participate The more you learn Oke, ingat Kalau belajar bahasa Inggris Kita tidak hanya tentang teori Tapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari Semoga semua pertemuan dan materi Pada tutorial online ini bermanfaat Dan bisa diaplikasikan Dalam kegiatan sehari-hari Serta kegiatan mengajar di sekolah So stay motivated Keep participating And let's make this week a productive one Good luck and see ya